Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bumi bulat Atau bumi itu Datar Saya dulu ketika kecil ya setau saya bumi itu adalah datar Dan langitnya itu adalah kubah Matahari, bulan, planet-planet, komet Semuanya itu nempel di kubah langit itu Dan mengitari bumi yang datar ini Tapi persoalannya Kenapa ada globo ini? Dan globo ini hasil ilmu pengetahuan modern Bagaimana sebenarnya bumi itu bulat atau datar? Baik, kita enggak usah debat kusir Kita akan coba membuktikan lewat eksperimen Kita lihat misalnya ini ada pagar Pagar ini berwarna hijau Lalu ada orang mengatakan Pagar ini terbuat dari bambu Orang lain menyatakan pagar ini dari besi Kenapa dari bambu lah warnanya hijau? Kenapa dari besi lah? Karena enggak mungkin akan dilas seperti itu kalau itu bambu Baik, kita buktikan enggak pakai debat kusir lewat eksperimen Dia bambu atau besi? Bismillah Nah, semua orang mendengar teng-teng-teng Itu adalah besi Jadi ternyata setelah kita eksperimen Pagarin dari besi Untuk itu hari ini kita akan coba eksperimen Saya sampaikan eksperimen bukan hari ini Hasil eksperimen saya Bahwa untuk mengetahui bumi itu bulat atau datar Itu salah satunya adalah dengan mengetahui adanya kutub langit Jadi ketika bumi itu bentuknya datar Pusatnya berada di kutub utara bumi Kemudian bumi punya kubah langit Dan di atas kubah langit itu ada kutub utara Yang menjadi pusat langit Disitulah ada bintang utara Bintang polari Dan kemudian Bintang itu terus berputar pada pusatnya Seluruhnya dan nanti sampai kepada Apa namanya ini Dataran bumi Terus kalau bumi datar nanti orang jatuh Tidak bisa karena disini Ini adalah papisan es abadi yang tidak bisa ditembus Pusatnya disitu Kok bisa pesawat berjalan dari berat ke timur? Itu sebenarnya hanya perjalanan saja Selat ke sana, muter kembali ke situ Dan kompasnya itu adalah selalu menghadapi utara Lalu konsep bumi bulat Bulatnya pipih di kutub Dia juga punya kutub utara Dan kutub utara ini bisa dibuktikan Bahwa di langit itu juga ada kutub utara langit Ada bintang polari yang bisa dipotret Dari seluruh kawasan lintang utara ini Dan hasil pemotretannya itu menentukan lintangnya Ketika orang berada di kutub utara Berarti dia di lintang 90 derajat Ya memang saat itu Ketinggian bintang berada di atas kepala Ketika orang tepat nanti berada di Kira-kira lintang 20 derajat Kemiringan Nah ketinggian bintang polari itu juga 20 derajat Ini bukti bahwa bintang itu tepat di atas kutub utara Baik Nah Kalau bumi itu pula berarti dia punya kutub selatan Kutub selatan bumi bisa kita buktikan Misalnya kita enggak bisa menembus sampai ke Antartika begitu Oke lah Kita potret saja langit selatan Kebetulan karena kita dan saya itu tinggalnya berada di Indonesia Pulau Jawa Jawa Tengah Begitu Saya pernah pergi ke Pantai Depok Yogyakarta Kita potret langit selatan Selama 2 jam berut-turut-turut Dan kemudian gerakan bintang itu bisa kita gambarkan Sayang bintang kutub langit selatannya enggak begitu jelas Karena permukaan lautnya penuh dengan barangkali uap air Kemudian saya bersama tim KASA itu mencoba pergi ke tempat yang lebih tinggi Dan tidak ada polisi udara yaitu ke Malang Pasurwan Kita naik ke Puncak Bromo Lalu kita coba potret langit selatan itu Dengan kamera DSLR Lensanya bukan lensa fis air tapi lensa wit Yang gambarnya biar enggak kelihatan melengkung begitu Nanti kalau melengkungnya gini berarti bumi bulat Kalau melengkungnya begitu nanti bumi adalah tekung Nah kita membuat lensanya wit dan hasilnya Bisa kita lihat dan sudah kita upload di dunia maya Akan nanti kita perlihatkan Bahwa ternyata setelah kita potret Dari Puncak Gunung Bromo itu seluruh bintang-bintang yang jumlahnya barangkali miliaran Dua jam kurang lebih dari jam 1 malam sampai jam 3 Dini hari kita potret begitu ya Bintang kutub langit selatan itu terkena terpotret Dan kemudian di bawahnya itu pun juga ada bintang yang bisa dibuat garisnya atau start rail Itu menunjukkan bahwa kutub langit selatan adalah ada Dan kalau kutub langit selatan itu ada berarti kutub bumi selatan juga ada Kalau bumi itu punya dua kutub Kalau bentuknya kira-kira datar begitu Enggak mungkin kita akan bisa memotret langit selatan Dengan kita bisa memotret langit selatan Hanya bisa kita pahami bahwa bumi itu adalah bentuknya berupa bulat pipih Dengan pipih berada di kutub utara dan kutub selatan Kita akan perlihatkan bagaimana proses pemotretan Dan bagaimana bintang-bintang itu kemudian bergerak Seolah-olah dari timur kemudian ke barat Semakin ke selatan berarti dia bergeraknya semakin melengkung Semakin mendekati kutub selatan lengkungannya semakin tajam Dan ketika itu berpusat di kutub langit selatan Bintang itu hanya berdiri di situ saja Bintang itu hanya tetap di situ saja Artinya bintang itu tidak bergerak kemana-mana Dan itu adalah kutub langit selatan daripada bintangnya di selatan Dan nanti bisa bertemu dengan kutub langit utara Yaitu berada bintang polari Dari dua kutub itulah Sekali lagi kita bisa memahami bahwa bumi itu adalah bulat Mustahil bumi kalau tidak bulat Kita bisa memotret gerakan bintang seperti itu Itu bukan bintang yang buminya yang berputar ke timur Enggak itu bintangnya bergerak Itu juga sangat mustahil Sebab mengapa? Karena bintang jumlahnya sangat banyak Gerakan dua jam itu enggak mungkin akan bisa membentuk gambaran Seolah-olah dari ujung timur sampai ujung barat Hanya bisa ketika bumi itu berputar seperti inilah Kemudian gerakan bintang yang seolah-olah dia bergerak Sebenarnya adalah bumi jenis yang bergerak berputar pada porosnya Yaitu dari barat ke timur Buktinya kita pernah memotret ke langit timur Langit barat gerakan bintangnya itu lurus Itu bukti bahwa bintang berada di langit Atau berada di ekuator langit Semakin ke utaran nanti semakin bentuk lengkungan Semakin selatan juga semakin bentuk lengkungan Kita akan melihatkan seperti apa bintang itu Dalam paparan atau video berikut ini Nah untuk membuktikan bahwa kutub langit selatan itu ada Kita melakukan ekspedisi Salah satunya ke puncak bromo di Jawa Timur Nah berikut ini video karya guru saya Mister Siri Rigol Beliau naik ke puncak bromo Dari sore hari dan mengabadikan Nampak disini Nah kemudian semakin malam Kelihatan bahwa Langit masih terang Kemudian semakin malam lagi Malam lagi itu nanti akan tambah Gelap Nah ini beliau memprosesnya dari pagi Artinya dari pagi Untuk melihatkan suasana bahwa Pengambilan Foto atau video timeslap ini Betul-betul dari puncak bromo Dan itu pada malam hari kelihatan betul Pusat galaksi masakti Nah dari puncak bromo Gerakan langit Di selatan itu seperti itu Dari seolah-olah berangkat dari timur Bintang-bintang itu Berputar Kemudian berada dan terbenam di barat Nah dari gerakan ini Yang semakin jauh itu Membentuk sebuah lingkaran besar Semakin memusat-memusat Untuk lingkaran kecil dan ada satu bintang yang dia Tidak bergerak karena menjadi pusat Daripada bintang selatan Dimana letaknya Nanti setelah dibentuk setelah terakhirnya akan kelihatan Galaksi Semakin terbenam 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 Lampu-lampu di bawah itu adalah lampu-lampu mobil Yang juga sedang berjalan menuju ke puncak Kemudian warna merah ini adalah Api dari puncak kuno sumeru Nah dari gerakan ini Kita bisa mengetahui Bahwa langit selatan itu ada Dan langit selatan itu punya kutub Nah ketika kutub langit selatan itu ada Maka kita akan bisa memahami Bahwa kutub bumi selatan juga ada Dimanakah kutub langit selatan itu berada di Puncak Atau pusat Daripada lingkaran itu Disana ada satu bintang yang tidak bergerak Karena dia menjadi Besatnya Langit selatan Itu video yang dibuat oleh Mr. Cyriligol Kemudian saya sendiri mencoba untuk melakukan ekspedisi Ingin membuktikan bahwa kutub langit selatan itu ada Saya naik ke puncak bromo Hanya tidak berada di puncak nomor satu Atau puncak paling atas Di bawahnya puncak bromo Sehingga Yang penting Puncak apa namanya itu kutub langit selatannya sudah bisa kita abadikan Ini suasana Dimana kondisi langit sudah mulai gelap Dan hanya satu potret saja Bintang-bintang sudah kelihatan Kamera kita pasang Bintang otomatis dia akan memotret selama kurang lebih 2 jam Dan hasil potret itu Kemudian kita langit-langit menjadi video time slide seperti ini Ternyata betul Bintang-bintang itu bergerak Seolah-olah terbit di timur Bergerak naik ke atas Lalu naik terbenam di barat Dan dari seluruh bintang itu Ada satu bintang yang semakin Ke pusat-kepusat Lingkarannya mengecil Dan ada bintang yang seolah-olah menjadi pusat Daripada gerakan bintang Ini perspektif saja Sebenarnya kita di bumi inilah yang bergerak Tapi orang juga bisa memahami Itu bintang yang bergerak mengelilingi bumi Tergantung penafsiran masing-masing Tapi bahwa dari video ini Dari bukti Bahwa kutub langit selatan itu ada Dan ini dipotret Ini bukan simulasi Ini bukan gambar rekayasa Ini asli Siapa saja bisa melakukan hal yang sama Di sana ada satu bintang Yang merupakan titik Dari pusat lingkaran gerakan bintang itu Gerakan bintang itu Hakikatnya sebenarnya Bintangnya tidak bergerak Kita lah yang bergerak Berputar Sehingga terbukti seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wasyukurulillah La haula wa la quwata illa billah Asyadu ala ilaha illallah Asyadu ala muhammad rasulullah Kaum muslimin Sahabat-sahabat Saya Seluruh Indonesia Dan seluruh dunia Hari ini Saya akan sampaikan Sesi agama Mengomentari Atau Ya menanggapi Bumi itu Sebenarnya Bulat Atau bumi itu Datar Baik Karena sesi agama Sumber kita adalah Al-Quran wal-Hadis Kalau Al-Quran tidak menyebut Hadis menyebut Itu berarti bertentangan Baik kita lihat saja Al-Quran Pertama kita lihat Surat Al-Baqarah Ayat 22 Alladhi ju'analakumul ardo Firosh Dialah Allah Yang telah menjadikan Bumi itu Firosh Ada yang mengartikan Hambaran Ada yang mengartikan Dataran Dan ada juga Yang mengartikan Lain-lain Baik Secara umum Firosh itu Hambaran Kemudian Di ayat lain Misalnya Surat An-Nazi'at Ayat 30 Wal-ardom Ma'anda dhalika Dahaha Dan bumi itu Setelah Sesudah itu Bumi Kemudian Dihamparkan Dahaha Juga diartikan Hamparan Tapi dalam arti lain Dahaha itu Telur Burung entah Nah kalau telur Berarti dia adalah Bulat Al-Quran Sampai Di sini Masih imbang Di Al-Quran Tidak disebut Secara eksplisit Bahwa bumi itu Bulat Atau bumi itu Flat atau datar Kalau bumi itu Flat datar Berarti matahari Mengelilingi bumi Tidak ada satu ayat pun Yang mengatakan Matahari Mengelilingi bumi Tidak ada Kalau bumi itu Bulat Kemudian bumi Nanti mengitari Matahari Juga tidak ada Keterangan di Al-Quran Yang mengatakan Bahwa bumi Mengelilingi matahari Al-Quran hanya menyebut Syamsu Tajri Limustakar Rillaha Matahari itu Tajri Berjalan Berlari Beredar Limustakar Rillaha Mustakar Itu Arti Ganggalnya adalah Tempat Menetap Banyak Tafsir Macem-macem Ada yang mengartikan Mustakar itu Tempat terbit Ada matahari itu Kadang di atas Kadang di bawah Di atas berarti Sedang siang hari Di bawah berarti sedang Malam hari Mustakar juga diartikan Waktu Berarti matahari itu Terbit Sampai nanti terbenam Yaitu hari kiamat Hancurnya matahari Baik Kesimpulannya Di dalam Al-Quran Tidak disebutkan Secara eksplisit Bumi itu Flat Atau bumi itu Bulat Nah saya ingatkan Islam Tidak Meminta kita itu Berdebat kusir Bumi bulat Bumi datar Tidak Islam Tidak butuh Kita itu Menganggap Bumi bulat Atau Bumi datar Tidak Islam Hanya ingin Kita itu Menjadi Orang yang Bertakwa Beribadah yang benar Saat kepada Allah Dan Rasulnya Contoh Solat Mau bumi Mau datar Mau bulat Ya solat Menghadap Keblat Sehari lima Kali Dan kapan Waktunya Tidak pakai Bumi bulat Bumi datar Yang penting Ketika matahari Menjelang terbit Ada Fajar Sotik Di ufuk timur Waktu sebu Ketika kemudian Sudah terbit Agak tinggi Disana ada Solat Senat Duha Matahari Tepat Di atas Senit Berarti Detik-detik Memasuki duhur Begitu sudah Jawal Waktu duhur Mau datar Mau bulat Tidak pakai Agak Kondurung ke barat Berarti Kalau bayangan Benda nanti Sudah Lebih panjang Dari tinggi Benda Asar Setelah terbenam Mahrib Masih ada Safak Ahmar Masih Mahrib Begitu sudah Gelap Isak Begitu Seterusnya Jadi Solat Tidak dibutuhkan Itu bumi bulat Atau bumi datar Maka kalau orang Islam itu ribut Bumi itu bulat Menurut Ayat ini Bumi itu datar Menurut ayat ini Itu tafsiran masing-masing Nah Mengapa Allah tidak sebut Bumi bulat Mengapa Allah tidak sebut Bumi datar Karena itu bagian dari dunia Bagian dari ilmu mengetahuan Rasulullah sendiri Tandaskan Antum A'lamu Bi umuri Duniakum Mau bulat Mau datar Udah lah Kalian itu lebih tahu Caranya mengetahui Nah Sesi ilmu mengetahuan Tadi sudah kita sampaikan Bumi itu Mau bulat Mau datar Ya Tinggal kita eksperimen Menurut eksperimen Motretan langit utara Disana seluruh bintang berputar Berpusat satu bintang Namanya bintang polari Itu bintang di kutub langit utara Berarti bumi itu Berpusat di kutub utara Seluruhnya Itu berpusat di kutub utara Dan putar matahari juga Bergeraknya begitu Seolah-olah seperti Senter yang menyinari ke bawah Nah Lalu kutub selatan mana? Tidak ada Karena antara tiga itu Tidak pernah terlintasi Mau ke sana tembus es Nah Selain mengetahuan Kita sudah buktikan juga Lewat pemutretan Langit selatan Ternyata hasil pemutretan Langit selatan Mirip langit utara Hanya kalau langit utara itu Gerakan bintangnya adalah Dari kanan ke kiri Kalau di langit selatan Itu gerakan bintangnya itu Seolah-olah dari kiri ke kanan Berarti itu adalah Sebuah Titik temu Sebuah Apa namanya itu Pertemuan Dari Dua kutub langit Langit punya kutub utara Langit punya kutub selatan Berarti bumi juga punya kutub Secara kita menafsirkan Barangkali itulah Makna Al-Quran Makna Perintah Rasulullah Antum a'lamu biumuri duniakum Urusan itu urusan dunia Untuk bisa membuktikan Bumi itu belakang datar Al-Quran Dan ilmu agama Itu tidak mencontohkan Dan hasilnya Justru kita akan banyak Berdebat kusir Tidak menemukan Titik temu Yang pasti Tidak ada satu ayat pun Di Al-Quran Yang menyatakan Bumi itu datar Itu hanya tafsiran Tafsiran Dikata itu hambaran Tidak ada satu ayat pun Di Al-Quran Yang menyatakan Bumi itu bulat Sebagaimana Tidak ada satu ayat pun Di Al-Quran Yang menyatakan Bumi mengelilingi matahari Atau Ayat yang mengatakan Matahari mengelilingi bumi Kalau kita ingin Berpedoman kepada Al-Quran Bumi datar Bumi bulat Tinggalin Kita berpedoman kepada Al-Quran Matahari mengelilingi bumi Atau bumi mengelilingi matahari Tinggalin Teori Al-Quran Teori yang sudah diatas itu semua Terus yang mana yang betul Kemudian Al-Quran punya perintah Al-Quran punya perintah Al-Quran punya perintah Al-Quran dalam perintah Ada Isra dan Mi'rat Al-Quran juga diperintahkan Nabi Ibrahim sering mengamati Bintang-bintang di angkasa Itu semuanya Kita diperintahkan untuk mengkaji Mengobservasi Dan kesimpulannya Nanti ada diri kita sendiri Dan kita ajarakan kepada Murid-murid kita Sesuai hasil observasi Nah kehidupan Di muka bumi Mau gak mau Membawa kita Kepada sebuah kesadaran Saya petikan Al-Araf ayat 25 Allah berfirman Di bumi itulah Kau dihidupkan Kita dihidupkan Allah di bumi ini Dan di bumi inilah Kita akan dimatikan Ya Allah subhanahu wa ta'ala Dan dari bumi ini Kita nanti akan dibangkitkan Itulah bumi Yang menjadi hakikat Bagi kita adalah Kita hidup Kita mati Dan kita dipangkitkan Di bumi Allah subhanahu wa ta'ala Yang sangat kita cintai ini Untuk meningkatkan ketakwaan kita Bahwa kita adalah Hamba Allah yang bertakwa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton